Halo, Assalamualaikum teman-teman Primary 5 Ketemu lagi dalam kegiatan RI Islam Hari ini kita akan berdiskusi tentang salah satu rukun iman Tapi sebelum itu, Miss Novi mau menyampaikan tujuan kegiatan ini Kepada teman-teman, kepada orang tua atau pendamping teman-teman Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan hari ini Anak-anak akan diajak untuk mencari tahu apa itu iman Apa saja rukun iman Dan juga merelasikan topik diskusi kita kali ini dengan pengalaman anak-anak Begitu, Bapak Ibu, terima kasih Oke, seperti yang teman-teman sudah dengar dari penjelasan Miss Novi sebelumnya Kita akan membahas tentang rukun iman Apakah teman-teman tahu apa itu rukun iman? Apa saja yang termasuk dalam rukun iman? Dalam riwayat Imam Nawawi disebutkan Berimanlah kamu kepada Allah dan malaikatnya Dan kitab-kitabnya Dan utusan-utusannya Dan hari kiamat Dan imanlah kamu pada kepastian Allah Dalam baiknya dan buruknya Dalam kitab ini Imam Nawawi menyampaikan Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat nabi Bahwa kita itu harus beriman Kepada Allah Tapi teman-teman Apakah teman-teman tahu Apa arti dari kata iman? Menurut teman-teman Ketika kita mengatakan Bahwa kita beriman kepada Allah Itu artinya apa sih teman-teman? Nah, kira-kira bagaimana ya Kita beriman kepada Allah? Ketika kita mengatakan Bahwa kita iman kepada Allah Atau percaya kepada Allah Apakah dengan di ucapkan saja cukup Teman-teman? Kita bilang Oh iya-iya Aku percaya bahwa Allah itu ada Apakah hal tersebut cukup? Atau bagaimana menurut teman-teman? Apa yang perlu kita lakukan? Menurut imam-imam besar Iman adalah Pembenaran dengan hati Pengakuan dengan lisan Dan amalan dengan anggota badan Coba teman-teman fikirkan Atau diskusi dengan keluarga Kemudian tuliskan di buku jurnal teman-teman Kira-kira Pembenaran dengan hati itu Apa sih? Apa yang kita lakukan Jika kita beriman kepada Allah? Lalu Pengakuan dengan lisan itu Maksudnya bagaimana? Apa yang kita ucapkan Apa yang kita ungkapkan Ketika kita beriman Atau mengakui keimanan kita kepada Allah Dan yang terakhir Amalan dengan anggota badan Kira-kira Apa yang bisa kita lakukan Atau apa yang biasanya teman-teman lakukan Untuk Membuktikan Atau menguatkan Kepercayaan kita kepada Allah Iman kita kepada Allah Oke Terima kasih teman-teman Sudah mengikuti diskusi RI Islam kali ini Miss Naufi tunggu ya Feedback dari teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton